Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irawan Dushya Putra NPM 2018 435 00921 Saya ingin memperlihatkan demo Dari proposal skripsi saya Berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Bahan Makanan Restoran Ayam Geprek Umay Berbasis Java Berikut pembahasannya Langkah pertama Kita harus mengoneksi database terlebih dahulu Dengan menyalakan XMPP Berikutnya Kita dapat mengakses Aplikasi Yang telah saya bentuk Dalam bentuk jar Berikut tampilan Dari menu loginnya Kita dapat Masukkan username terlebih dahulu Yang telah kita daftarkan Berikut tampilan dari menu utamanya Kita memiliki 5 menu Yaitu menu supplier Pelanggan Pegawai Barang Serta kategori barang Dan menu transaksi Barang masuk Barang keluar Dan cetak laporan Saya akan mencontohkan Penambahan data Dari pegawai terlebih dahulu Data pegawai ini Atau data petugas Akan Menjadi Data login Kita Untuk mengakses aplikasi Kita dapat menambahkannya Dengan mengklik menu tambah Lalu mengisi Dengan contoh Saya Lalu mengisi password Dan mengulangnya Status aktif Akan mengaktifkan Data login kita Lalu Kita dapat mengklik simpan Berhasil menyimpan data Data yang tersimpan Akan ditampilkan di table Kita dapat mengubah data Dengan mengklik Data yang ada Lalu mengubahnya Misalnya Saya mengklik menu rian Dan ingin mengubah Username nya Menjadi Admin 2 Lalu kita harus Masukkan password yang Akan kita ubah Lalu mengetik Simpan perubahan Data yang kita ubah Akan ditampilkan Di table Yang ada Berikut perubahannya Kita juga dapat menghapus Data yang ada Dengan mengklik data yang ada Lalu mengklik hapus Lalu kita klik ok Data yang kita hapus Akan terhapus Di table juga Saya akan memperlihatkan Menu supplier Data supplier Dapat kita tambah Dengan mengklik Menu tambah Lalu Mengisi kodal supplier Mengisi nama Lalu mengisi nomor telpon Dan alamat Lalu mengklik simpan Data yang tersimpan Akan ditampilkan Di table Kita juga dapat mengubah Data yang ada Dengan mengklik data Lalu mengklik Ubah Data yang ingin kita ubah Dapat kita ubah Dengan mengklik Lalu menggantinya Dan mengubah alamatnya juga Jika ingin Dengan mengklik Dengan mengklik simpan perubahan Data yang terubah Akan ditampilkan di table Kita juga dapat menghapus Data yang ada Dengan mengklik Data Lalu menghapusnya Dan menu ini Kita dapat mengklik Oke Data yang berhasil Dihapus Akan terhapus Di table juga Berikutnya Saya akan memperlihatkan Tampilan menu pelanggan Kita dapat tambahkan Data pelanggan Dengan mengklik Data tambah Mengisi kode pelanggan Nama Nomor telpon Serta alamat Lalu mengklik simpan Data yang berhasil Data yang berhasil disimpan Akan ditampilkan Di dalam table Kita juga dapat Menghapus Menu yang ada Atau mengubahnya Dengan mengklik data Lalu klik Ubah Dan Mengubah Data Hingga alamat Yang ada Dengan mengklik Menu simpan Perubahan Data yang diumpah Akan ditampilkan Di table juga Kita juga dapat Menghapus data yang ada Dengan mengklik data Lalu mengklik Hapus Lalu oke Data yang terhapus Tidak akan ditampilkan Di table Lalu kita dapat Mengisi Data barang Dengan mengklik Menu barang Lalu menambahkan Tambah Mengisi kode Nama barang Kategori Satuan Satuan Dan Setok Misalnya Kita memasukkan 50 Lalu kita dapat Mengisi Simpan Data yang tersimpan Akan ditampilkan Di table Kita juga dapat Mengubah data yang ada Dengan mengklik Data yang ada Lalu mengklik Ubah Misalnya Kita mengubah Nomornya saja Dan Hingga Hingga Stoknya Lalu mengklik Simpan Perubahan Ini akan ditampilkan Jika kita memakai Kode yang sama Seperti ini Misalnya Di BB2 Ada Di Timun Kita tidak bisa Melakukan itu Kita harus Mengganti Kodenya Dengan kode Yang lain Seperti Lalu Mengklik Simpan Perubahan Berhasil Mengubah data Lalu Klik OK Data yang kita Ubah Akan ditampilkan Di table Kita juga dapat Menghapus data yang ada Dengan mengklik Data Lalu Klik Hapus Dengan mengklik OK Data yang terhapus Tidak akan ditampilkan Di table Kita juga dapat Menambahkan Kategori barang Dengan mengklik Tambah Mengisi nomor Rack Pastikan nomor Rack Yang kita isi Tidak ada Di table Lalu Mengklik Simpan Berhasil menyimpan data Data yang kita simpan Akan ditampilkan Di table Kita juga dapat Mengubah data yang ada Dengan mengklik data Lalu Mengklik Ubah Nomor Rack Nomor Rack Kita ubah Menjadi nomor Rack Yang tidak ada Dalam table Juga Misalnya 11 Lalu kita simpan Perubahan Data yang kita ubah Akan disimpan Di table Lalu kita dapat Menghapus data yang ada Dengan mengklik data Lalu mengklik Hapus Lalu OK Data yang terhapus Akan hilang Dari table Lalu kita dapat Melakukan transaksi Barang masuk Dan transaksi Barang keluar Dengan mengklik Menu barang masuk Terlebih dahulu Saya akan memperlihatkan Menu barang masuk Transaksi barang masuk Akan dilakukan oleh Supplier Kita dapat memilih Supplier yang ada Misalnya Saya contohkan Pasar Cikema Lalu memasukkan Kode barang Tadi yang misalnya Kita isi BB A Misalnya 10 10 Lalu mengklik OK Lalu mempulik Kode barang lagi Untuk menambahkan barang yang ada Di table ini Misalnya 5 Data yang kita tambahkan ada Lalu Kita juga bisa Menghapus Semua yang Data yang kita Masukkan ke inputan ini Di table Dengan mengklik Hapus semua Data yang kita masukkan tadi Akan terhapus dengan kita Mengklik OK Data yang terhapus Jadi kita Membatalkan transaksi Yang ada tadi Kita dapat Masukannya lagi Lalu Data ini Akan disimpan Dengan simpan transaksi Kita akan Klik OK Menu simpan transaksi Akan mengeluarkan Bukti transaksi Barang masuk Nah Disini disetakan Nama supplier Dan tanggal Saat transaksi Barang masuk terjadi Berikutnya Saya akan memperlihatkan Transaksi Barang keluar Disini Kita memilih Pelanggan yang akan Melakukan transaksi Contoh SD cagar alam Nah Kita akan Memperlihatkan Kode barang Nanti akan keluar Barang alam Apa yang menjadi Kode tersebut Kita taruh Totalnya Anggap 10 Contohnya Kita simpan transaksi Nah Nanti akan keluar Bukti transaksi Barang keluar Seperti ini Ini juga akan Menginput Dicetak pada tanggal 16 Agustus Dan nama pelanggannya SD cagar alam Dan disini Seperti format Ketika kita Melakukan transaksi Barang masuk Berikutnya Saya akan memperlihatkan Menu cetak laporan Disini Ada Tiga Cetak laporan Persediaan barang Barang masuk Dan barang keluar Saya akan Memperlihatkan Persediaan barang Terlebih dahulu Disini Akan memperlihatkan Total persediaan barang Atau Stok barang Ya Ini Bukti Laporannya Berikutnya Saya akan Memperlihatkan Laporan Barang masuk Disini Kita akan Memilih Tanggal Sampai tanggal Dan kita Pilih Dari tanggal 1 Agustus Sampai Tanggal 31 Agustus Lalu kita Klik cetak Ya Kalau macet keluar Disini Akan diperlihatkan Dicetak pada Tanggal Dan dari Tanggal 1 Agustus Sampai Tanggal 31 Agustus Berikutnya Saya akan Memperlihatkan Menu Cetak laporan Barang keluar Disini Sama Kita akan Memasukkan Tanggal Dari Sampai Tanggal 31 Agustus Contohnya Kita Cetak Ya Disini Akan Dicetak Pada Tanggal 16 Agustus Dan Dari Tanggal 1 Agustus Sampai 31 Agustus 31 Agustus Jadi total Di aplikasi Ini Saya memiliki 5 laporan Yang pertama Laporan Transaksi Barang masuk Yang kedua Laporan Transaksi Barang keluar Ketiga Laporan Persediaan Barang Laporan Barang masuk Laporan Laporan Barang keluar Disini Juga Ada Menu Akun Profil Disini Kita Bisa Mengganti Password Kita Dengan Memasukkan Password Lama Lalu Memasukkan Password Yang baru Contohnya Masukkan Password Lama Dari User Admin Devianty Lalu Masukkan Password Yang baru Lalu Kita Klik Ubah Password Ini Secara Otomatis Kita Berhasil Mengubah Password Nanti Kita Akan Memakai Password Yang Baru Ketika Ingin Login Lalu Menu Gembok Ini Adalah Menu Untuk Lockout Demikian Demo Dari Aplikasi Yang Saya Kerjakan Kurang Lebih Mohon Maaf Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sik aware Alyssa Terima Wabarakatuh 受 terrain Kis Merahmatullahi